Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di dapur mama eri di video kali ini saya membuat roti selai crumble ini saya pakai selai strawberry dan selai blueberry teman-teman juga bisa menggunakan selai sesuai selera ya Nah ini penampilannya cantik banget dan seperti biasa ini rotinya empuk menul seratnya halus ini menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya dan ini asli enak banget jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih bahan dan cara membuat pertama siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi saya pakai cakra kembar kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh ragi instan setengah sendok teh bread improver saya pakai merek Ibis ya kalau tidak ada bread improver teman-teman juga bisa menggunakan setengah sendok teh SP kemudian tambahkan satu buah kuning telur dan 125 mili air dingin dari kulkas selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata agar lebih mudah ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan ya pastikan tangannya sudah bersih nah ini kita aduk sampai semua bahan tercampur menjadi satu dan kita ulen sebentar sampai adonannya setengah kalis Hai selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan satu sendok makan margarin atau setara dengan 25 gram Hai dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonan kalis elastis ya bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya terima kasih setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit kemudian kita matikan mixer dan kita cek kekalisan adonan kalau kita bentangkan seperti ini dan adonan tidak mudah sobek itu berarti adonannya sudah kalis elastis ya kemudian oles tangan menggunakan sedikit minyak dan kita bulatkan adonan selanjutnya tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan istirahatkan selama 45-60 menit ya sambil menunggu adonannya mengembang kita buat kerambelnya terlebih dahulu untuk bahannya ada 10 gram margarin 10 gram susu bubuk dan 20 gram tepung terigu protein rendah kemudian ini kita campur menjadi satu sampai berbutir-butir ya ini agar lebih mudah saya pakai tangan saja seperti ini nah kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu setelah diistirahatkan selama 60 menit adonan sudah mengembang dua kali lipat kemudian kita kempiskan adonan dan kita pindahkan ke alas kerja ya dan ini kita ulen sebentar untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan dan ini langsung kita bagi ya kali ini saya mau bagi menjadi 10 bagian sama besar ini kalau ditimbang beratnya sekitar 47 gram kemudian kita bulatkan adonan ini juga bisa dengan cara dironding ya agar lebih cepat dan lakukan sampai semuanya selesai tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan ini saya sudah menyiapkan kap khusus ya ini saya pakai diameter 7 cm kemudian langsung ambil adonan yang pertama kali dibulatkan dan pipihkan selebar kap yang kita siapkan tadi nah kita pipihkan seperti ini kemudian kita simpan di kap lanjut ambil adonan yang kedua sama seperti tadi kita pipihkan menggunakan rolling pin atau paralon seperti saya kemudian kita simpan di dalam kap lakukan sampai semua selesai dan istirahatkan kembali selama 30 menit ya nah ini sudah saya istirahatkan selama 30 menit ini adonan sudah setinggi 2 per 3 kap ya kemudian ini mau saya beri lubang nah ini saya pakai botol vanili teman-teman bisa menggunakan apa saja yang penting bersih ya ini botol vanilinya sudah saya celupkan ke dalam tepung kemudian saya tekan ke adonan nah seperti ini ini nanti untuk tempat selainya oke kita lakukan sampai selesai dan untuk selainya bebas ya teman-teman mau pakai selai stroberi, blueberry atau coklat juga boleh silahkan dan sebelum dipanggang ini mau saya oles menggunakan susu cair kalau teman-teman tidak ada susu cair bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air ya nah ini kita oleskan secara rata lanjut kita beri crumble yang sudah kita buat tadi nah ini kita tambahkan secukupnya ya lakukan sampai semua selesai dan ini rotinya siap dipanggang ya sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit kemudian kita masukkan adonan kita taruh di rak paling bawah dan kita panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah jalan kurang lebih selama 18 menit ini permukaan rotinya sudah berwarna kecoklatan jadi ini bisa kita angkat ya dan keluar dari oven langsung kita oles menggunakan margarin ini bertujuan agar permukaannya tidak kering nah setelah dioles margarin ini warnanya menjadi sangat cantik ya oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati